Ribuan buruh berunjuk rasa menolak Omnibus Law. Demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta masih berlangsung hingga malam ini. Mirsa Ribuan Buruh tergabung dalam aliansi aksi buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Mereka tak henti-hentinya berorasi menyampaikan tunjutan agar pemerintah mencaput undang-undang Omnibus Law yang dinilai merugikan para pekerja. Aksi demo yang tadinya direncanakan akan selesai pukul 6 sore berlanjut pada malam hari. Pendemo membakar ban saat menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Pemirsa awalnya demonstran akan dibubarkan pada pukul 18 waktu di sebarat namun ternyata demonstrasi berlanjut hingga malam hari. Apakah demonstrasi masih berlangsung? Sampai saat ini kita bersiaran, kita akan bergabung bersama dengan reporter Dilami Aulia di kawasan Patung Kuda Jakarta. Dilami, saya lihat di belakang Anda para pendemo masih bertahan. Apa alasan mereka untuk menolak bubar pukul 6 sore? Abraham dan juga pemirsa aksi demonstrasi ribuan buruh di depan Patung Kuda ini masih terus berlangsung. Walaupun kami sempat mematau ada sejumlah buruh yang kemudian memang membubarkan diri begitu namun sebagian lagi tetap menduduki Patung Kuda dan juga mengorasikan terkait dengan berbagai tuntutan yang mereka kebukakan. Ada pun yang menjadi highlight pada aksi demonstrasi buruh pada hari ini. Ini terkait dengan menolak yang Omnibus Law. Mereka ingin mencabut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang sempat disahkan. Yang mana ini para buruh menuntutkan terkait kenaikan 15% pada gaji di tahun 2024. Kemudian buruh pun menyeroti terkait dengan tunjakan hari tua dan juga tunjakan kesehatan. Selain dari Omnibus Law para buruh ini juga menuntut terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang beberapa waktu lalu ya ini tepatnya bulan Juli sudah disahkan oleh DPR dan ini umurnya belum satu bulan dikarenakan para pendemo atau buruh ini mengebukakan bahwa Undang-Undang Kesehatan ini mengkriminalisasi dari para nakas. Selain itu pun Undang-Undang lain ataupun yang lainnya pun kembali disoroti seperti adanya terkait dengan kriminalisasi kemudian terkait dengan seluruh tuntutan-tuntutan yang ingin mereka kemukakan. Selain itu pun memang jika kita melihat lagi aksi buruh ini sudah berlangsung kurang lebih 9 jam dari mulai pukul 12 siang hari menuduki patung kuda. Dan ada beberapa para pendemo juga yang melakukan berbagai aksi seperti bakar ban, bakar kon dan lain sebagainya. Dari konfirmasi dari Kapolres, Polda Jakarta Pusat, Dengi Kompens Polkom Arudin bahwasannya memang harusnya demonstrasi ini berakhir pada pukul 6 sore hari tetapi diberikan kompensasi hingga pukul 9 malam. Dan jika pukul 9 malam ini belum bubar begitu para pendemo nantinya akan dibubarkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini kami pun memantau belum ada pihak dari Polda Metro Jaya yang melakukan pembobaran terhadap para pendemo ini. Dan kami pun belum bisa mengonfirmasi apakah ini kapan kah nantinya para buruh pun akan membubarkan diri dan kapan lagi begitu aksi demonstrasi ini akan dilakukan. Tetapi harapan ya memang aksi demonstrasi ini tidak hanya menjadi suara-suara yang digaungkan di lapangan tapi juga ini bisa didengar oleh para pihak atas atau pemerintah. Nah begitu kembali kepada Anda Abraham. Dilami yang jelaskan sudah ada ultimatumnya sampai pukul 9 malam dan ini sudah lewat sebetulnya dan kita memahami kondisi ini rentan dengan gesekan. Barangkali Anda bisa jelaskan kepada kami apa yang menjadi alasan pendemo masih bertahan sampai malam hari ini. Ya memang Abraham yang membuat mereka bertahan dikarenakan ini mereka aksi buruh ini bukan hanya berasal dari kota Jakarta saja. Ini para masa aksi pun berasal dari kota Jawa Barat dan juga kota-kota di Saming Jakarta begitu. Dan mereka ingin sekali menuntutkan terkait dengan beberapa tuntutan salah satu utamanya terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 6 tahun 2023 ini yang ingin mereka segerakan. Karena diagap tidak adil begitu bagi para buruh. Sehingga ini mereka bersama-sama masih menduduki patung kuda hingga akhirnya para atas satu para pemerintah ini dapat menemui mereka dan juga memediasi begitu terkait dengan tuntutan. Jadi tidak hanya tuntutan ini ada di lapangan saja begitu akhirnya juga nantinya mereka menginginkan ini bisa didengar oleh pihak pemerintah. Seperti itu Abraham kembali kepada Anda. Ya bagaimana dengan arus lalu lintas? Kalau kita lihat kan sampai sore tadi saya sempat melintas di dekat dari lokasi demo praktis macet ya dan dialihkan. Pengalihan dilakukan tentu saja apakah kemudian dampak-dampak terhadap pengalihan itu penumpukan kendaraan di titik-titik lain juga masih terjadi sampai pukul 9 malam kita bersiaran. Ya betul sekali Abraham. Akibat dari demo ini tentunya arus lalu lintas pun terhambat. Yang mana saat ini memang dilakukan penutupan ke arah Istana Merdeka. Dan juga bisa kami informasikan bahwa arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat ini dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Kemudian arus lintas dari arah Dugutani menuju Jalan Merdeka Utara juga diarahkan ke Jalan Perwira. Begitu Abraham. Dan sampai saat ini pun memang masih ditutup karena demonstrasi ini masih terus berlangsung. Kami pun tidak bisa mentaksir sampai kapan ke aksi demonstrasi ini berakhir. Ya di LAMI karena kita terus mengikuti perkembangan terkini kami meminta Anda untuk tetap berjaga-jaga di sana dan tentu saja untuk terus memantau keadaan di sana. Apakah kemudian hal-hal yang tidak ingin terjadi tentu ini kita tidak harapkan terjadi. Tapi rentan kemudian bisa akan terjadi pada malam hari ini karena tampaknya ultimatum yang disampaikan oleh petugas belum dipenuhi oleh para pedemo sampai pukul 9 malam ini. Terima kasih di LAMI kami akan kembali ke Anda.